Terima kasih. 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 co2 mobil itu gak bisa hidup jadi namanya tuh bahwan atau sehat saya lupakan supirnya apa islam ini dia meninggalnya di mobil seperti ini karena dia mau menghidupkan mobil itu gak bisa mobilnya mati itu kejadian juga pernah kejadian 2013 sama pak ketika mobil menerobos aliran co2 tadi itu langsung mati seketika mobilnya Alhamdulillah orang yang sudah mati karena udah kita beri edukasi tentang penyelamatannya ya seperti kemarin 2013 kita nonton jalan dari 2002 pak sampai 25 untuk apa aliran kena sudah mencapai 2000m ya itu tahun itu sebarang provinsi pak saya pakai mobil sambil pakai beteng 400 pak di mobil mati kita turun kemarin yang kemarin Alhamdulillah terselamatkan alatnya kita itu mobil ini se-readynya peralatan berjalan panas sekarang evakuasinya salah satunya itu makanya masyarakat kadang-kadang kita bantu untuk edukasi pelatihan komunitas ini udah kita tahu desa-desa tanggo yang ada sih Jumbo Rejo mungkin gak ada mas desa tanggo nya ya latihan latihan, latihan itu setahun dua kali aja cukup terus karena itu akan reminding terus kepada mereka agar mereka aware dan ini setiap saat ya jadi kalau latihan kalau gak latihan itu aku seneng gak latihan kok ya barangnya orang gitu gak kelihatan gak kelihatan dan dia begitu sek 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 ya mungkin hanya apa ini sebiasa luar jenis 9 itu yang saksi hidup yang kita wancara pada waktu itu karena tidak bisa membedakan antara kabut yang seperti ini pak itu dengan awan gas itu sama secara fisik sama dan traumatiknya kan mengganti kalau orang lihat kabut ya jadi traumatik iya benar pak dan untuk selama krisis Diengri 2023 pak kita akan berhubungan MGM atau medikasi edukasi dari SD sampai tingkat SMP pak udah jalan apa deh? sudah apa? sini sini berapa kalau dari Lianlah biasa ini kami sudah melakukan eksplorasi keunggannya juga sudah menganemkan kotok jalur evakuasinya ke desa sebelah itu yang dibutuhkan apa? dibutuhkan iusit pak, tapi berapa banyak sementara kami buat yang sementara jadi disitu kami hanya pakai kertas yang dilaminasi belum memakai yang dari besi itu sih pak ada besi kurusnya ga sana? enggak pak enggak pak oke kagunya apa? kayak aluminium mas iya ada aluminium bawa gawe yang gua aluminium mas gawe singkapi paling kena ada duit dibikin ya dibikin ya dibikin kira-kira butuhnya berapa? ya saya tak sponsori oke oke kayak dipakai pak mobil itu pak mobil itu jeblok itu kalau perlu ya kerjasama kalau jeblokannya diajak teman-teman cari apa desainnya gawih desain 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 api bergaya tinggal dari sampah jualah pokok HKM terus dibuat yang proporsional bagus apa namanya dicat gitu terus dipasangnya permanent dan kokoh karena kokoh itu penting kadang-kadang orang kalau dari bambu dok itu tanda-tanda itu kokoh kokoh sehingga nanti mengedukasi semua orang nah kami tahu kira-kira butuh berapa jadi keseluruhan itu nanti ada yang teman-teman mencari materialnya ya dibuat platformer gitu ya itu lebih awet ya mas ya oke oke masih berapa hari pakainya besok satu kali sudah menarik perpanjangan seminggu hahaha kalau temannya bu rektor nanti dikain pekerjaan tambahan ya oke oke ya yang seputusannya simple oke 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 di sini la 분들은 pemerintah mungkin sehingga ada orang yang sama videonya di sini ya ketatangin ini oke 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 apa udah ditarik pak terserah dia enggak apa teh dosen kita ooh sedendusnya pemintaannya pak ini di tegak-tegak kemenangan aja ya Pak, ini orang, orang, ini buat decision making proses mana, ini tantangan wanya ke orang, mana Pak wanya meramiyakin wanya Pak, kalau nampungnya Pak usah itu di-extend sampai satu bulan lagi, siapa lalu saya minta ke Bu Rektor nanti, ini bagian menggantikan masa kuliah ini kan bro boleh itu boleh itu boleh dipropos lalu perlu nulis surat ke siapa pendamping DPL saya ditugasi sama lalu itu ngomong agama, orang yang tugas itu adalah gubernuri ya Pak Nira lalu kita ngomong agama Pak, ini kan kita udah mau selesai tapi ada masalah ini dibicarakan di sana dan ini butuh seperti itu maka kalian boleh di-extend gak berarti saya minta di-extending teman-teman pokoknya belum tahu yang lainnya di dalam mulai ya kalau di-extend karena kamu kerjakan ini untuk membuat rambu-rambu bisa nanti begini tak jaminin kalau kamu ada enggak ada pemimpinnya terus kalian ini dalam badan darurat ada gas tinggal 5 orang ini dan ada pemimpinnya gimana anda membuat oh saya muncul saya muncul Tio saya muncul Tio oke oke rasanya gue peminuh barang malang ini kalau dia penuhin bagi cara stafu oh iya ini coba ini 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 alat detektornya ini kan kalau keluar malam iya mencari tempat yang paling mencari ini sebenarnya 2013 ini sebenarnya 2013 kita pengamatan ini malah gempa pak jadi pengungsinya kita 5000 jadi berbarengan jadi pengungsinya justru saking banyak kawan-kawan di BPD kan ada tentu iya ya ilmu pengetahuan soal ini kan cukup ya artinya untuk disampaikan kepada masyarakat itu kan oke masyarakat kalau keharifannya cukup bagus jadi mereka kalau udah kayak gini mereka sinar matahari ini ada detektornya ya jadi ini ini bukti pak dia masih jauh kan ini tinggi kan di atas 0,5 pak ini 0,6 ini tidak berbahaya ini 0,5 masih tidak berbahaya ini 0,5 masih tidak berbahaya terus itu aliran putihnya masih disana pak padahal disini kan tidak ada aliran putih di jensel ini berarti ini kalau masyarakat yang putih itu masih naik ya itu masih jauh kemana hahaha dia pakai pak tapi berat pak kalau melewati itu berat pak rasanya adik-adik ada beban yang kita pernah sih itu saya pakai briting kan pernah pak kita mengukur ini unik burung lewat mati jadi paku langsung mati langsung mati pak seketika pak seketika pak tidak enggak lah masuk berat berat agaknya pak berat pak masyarakat yang lebih berat masyarakat yang lebih berat masyarakat yang lebih berat kayak air ya kayak air gitu pak berat nih masa gue bisa ntar jalan hahaha kita fasilitasi beri 300 oh di fasilitasi iya iya berbicara berbicara di Kalimun Jaya Kalimun Jaya Selami iya aja gak apa-apa ini ini rasa air hahaha nah ini sampai dulu 2013 ini sampai 2000 meter apa pak melitasi jalannya ini pak 2000 meter lebih dari 2000 meter turun jalanan dia iya melintasi jalan ini dan kita tutup ada gak yang secara kimia dia dinitralkan omongnya itu matahari matahari kalau matahari digantikan apa kalau matahari digantikan apa center juga gak bisa hahaha gak bisa pak gak bisa pak gak bisa pak hahaha gak mungkin ini ya pak diteliti diteliti kira-kira kalau yang kalau yang pengganti sinar matahari ya pengganti sinar matahari ya pengganti sinar matahari ya pengganti sinar matahari kalau bukasnya sekarang emm makanya tadi seberapa banyak alat yang sekarang sensor CU ternyata baru satu baru satu yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini nah ini tadi saya sudah mengatakan pecagan biologi pecagan biologi pecagannya gak bisa saya sedang saya sedang tolong percepatan kenangan sensor larang mau masyarakat mahal harus impor 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 gamos itu sampai berapa bang sampai yang saya gini aja trigger yang kita yang mahal ini mahal sekitar 45 juta pak pak yang kayak gini hahaha mahal bagi ini Pak gua mahal hahaha gue mau menggaruh buber oh iya hahaha aku lima juta lah gak ngomorkan gas larang itu bukan ukuran harga itu dibuat orang orang dibuat tapi nyawa satu manusia itu lebih mahal pak dari segala itu ya justru itu makanya 45 juta itu menurutnya oh bawa tuku 10 hahaha terus terus aku randu kake lagi hahaha cuma kalau kemudian katakan ya dari lembaga wah berapa gak ada menurut ah tak tuku kake hahaha 85 juta murah gak ada wih sopok udah siapa hahaha jadi berapa jadi sensor CO2 sama disampaikan ke sering iya tapi tadi ide nya kalau gak itu dulu eh kamera yang karet bisa gak itu ya jadi begitu di dikonversi jadi suara sehingga publik ya jadi 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 membuat apa jemingnya sensor ya yang kemudian alatnya itu nempel ke CO2 terus kemudian dikonversi menjadi suara sehingga publik tahu ini ini kalau kalau gempa kan biasanya terus ya kan di ya kan sudah udah jualan udah jualan jualan cerah ini contoh bu Rita sudah ekat kalem Bapak? Jadi dulu bodega Rita itu pertemuan alat pemunggur landslide itu Masih geologi itu apa? Gurumu itu? Iya, itu nguar Sekarang ditemukan ulang Amati Saya mesti milih modifikasi Modifikasi itu dijual Itu landslide Nah sekarang ada yang gas ya Mas Kalau gas ini menurut saya Ini penting Ini penting Kita di sini Gak banyak Upama ya, Upama Ini ngasih lagi kawan-kawan mahasiswa yang tertarik Jadi dengan Bisa gak dikonswersi jadi suara sehingga orang tahu Dua, ketika kemudian itu pendek kan Satu meter paling tinggi Lebih tinggi Bisa gak kemudian itu dipotret kamera Ya terserah infrared Ya terserah infrared atau apapun gitu ya Sehingga ketika terjadi suatu Didididididididididididididididididididididididididididik Belos Tertip UKM Maksudku Umbama seperti itu Terjadi suatu Cepat itu menyelamatkan nyawa Menyelamatkan nyawa Nah tadi data gempa tadi Kembali ke data gempa tadi Data gempa Gempanya yang terus Nah itu Kita ke dunia yang gak anu we Data gempa masih Kaya penglamaran ke dunia seperangkat we Yang gempa ini kan Juga terus mengawasi Kejadian gempanya Berapa kak Analisa kami Dari Untuk 1 Januari sampai hari ini Itu total ada 17 gempa 17 gempa ya Maka tuduhnya itu Kecil ya Tapi kebanyakan diarasakan Itu di daerah Batur Makanya sebenarnya Spot-spot daerah berbahaya Sudah di infeksi ya Sebarangnya kan Sudah ada ya Maka tanda Rambu-rambu itu penting kan Nah yang ini Setelah dibawa permukaan Kedalamannya itu Antara 10 km Sampai Ada terdalaman 6 Berus hariannya sih 6 km 6 km Nah tapi Tadi setelah saya diskusikan BKD Bisa gak ini ditandai Ini pesannya tergantung pada pesatnya Goyang Tapi kejadiannya seris gak Artinya Ada kecendungan naik gak Kita akan menggambarkan Magma itu sedang bergerak naik apa enggak Nah kalau ini bisa tergambarkan itu Nanti potenya berasal tanggal Maka kita tahu sebenarnya Magmanya sedang naik apa enggak Kalau sedang ini Terjadi gerakannya naik Berarti dia Magma naik Nah ini nanti berkaitan dengan emisi CO Nah ini yang sedang nanti BKD akan memperbagain Kalau untuk sementara Penyebarannya kan Kalau dari BMAB Analisannya itu Pertama gempa Tanggal 10 Jam 3 pagi Kami langsung koordinasi Dengan pos PGA Untuk tahu Apakah Diresakkan atau tidak Untuk Tanggal-tanggal Awal Januari Kejadiannya Ada di sini pak Rata-rata mengumpul di sini Kemudian Akhir-akhir ini Gempanya mulai ke daerah sini Mulai ke timur Mulai ke timur Migrasi Migrasi ke daerah sini Nah ini Tinggal dicocokkan Model vault-nya Di sini kan daerah vault- vault juga Patahan Nah Patahannya ini Apakah memang ada aktivasi atau tidak juga Karena Bisa berkaitan Ini yang sedang kita tafsirkan Makanya tadi Kita minta tolong Kejadian event-nya itu Frequent-nya berkaitan Ini kalau teman-teman di Geologi itu Bisa ikut analisis bagus Kalau manualnya gini Si elektronik kan seperti apa Itu bisa menjadi Jadi Karya kawan-kawan yang bagus sekali Kalau nanti dosennya diajak Walaupun di KIPRI Mulai KIPRI KIPRI Dosen Pelulus orang pakai kartu kagamu Disini kalau rambu-rambu Pak Teguk Jadi masalahnya ada banyak Jadi kalau kita pernah masang disini Kita memasang banyak sekali Rambu-rambu Awas gas beracun Itu kita pasang 3 hari hilang Pak Itu Pak Tiga hari itu Apa bentuknya Tulis yang pelang itu besar Jadi itu ada rambu-rambu Sebenarnya kita memberikan edukasi Setelah saya asesmen tanyain itu Mas Karena dipasang ini lemah kurgani mudun Bagi murah Pak Jadi ada berapa Ya nanti Tetap kita omongin Mudun nggak mudun itu kan Ya itu biar kawan-kawan juga mengedukasi ke masyarakat Jadi masyarakat itu Antara satu nilai ekonomis dengan mitigasi bahaya Seperti itu kondusinya Yang di Sileri dulunya 100 meter Sekarang udah dipindah sendiri Dia 300 meter maju lagi Pak Jadi banyak yang rambu-rambu kita pasang Nah tapi Gini dari Jafat Nanti sampaian Pak Jafat kan bisa bicara gini Ini mundur lah Nah pada saat mundur itu Sedangkan katakan inspeksi ya Loh patoknya kok hilang Tengok keluarga Loh ini di video Masa men Nopo jenain itu lho Patok hilangnya di video Ya tindidak Wah hilang Itu Gimana kapatok itu Oh no Di sana Oh kelihatannya ada di sana Mari kawan-kawan kita kesana Oh no Kamu ngomong Yoruduk waku nih siap Tapi ngomongnya Dramanya Itu di video kan di edukasi Loh ini hilang Pak Kau hilang nopo Ini hilang Ini lemah Kau ngomong mudun Nah terus Yang ini Ini anak bahaya Pih Gue pilih lemah Gue pilih nyoko Gitu kan Itu edukasinya Bahasa sederhana aja Itu kalau di upload Itu semua orang sudah akan Tahu Nanti secara sosial dia akan Tarik menarik Tekan menekan gitu kan Agar kenyal informasinya itu Kenyal kekenyalan informasi itu Yang membuat nanti Insightnya dapat Internalisasinya dapat Kemudian mereka sadar Kalau tidak Memahal kita Semahal kita Mengedukasi orang sekitar sini Agar Tanaman kerasnya Jangan dipotong Nah Kentang-kentangmu itu Ya Kasihlah space Untuk nahan tanah Itu sulit Kalau tidak Nanti ya Apa Panisi-panisi kegawatan itu Pasti akan menyertai mereka Dan nanti Kalau sudah terjadi sesuatu Yang berat Ya Kita kan tidak bisa Bapak sudah angkat tanah Coba Tanam keliru aja Bahaya Dijeruk Itu kan itu Bebannya ya Karena pohon terlalu banyak Kan Jadi ternyata juga Ya Ilmu tanahnya juga Mesti merti Kan Bisa Menahan jadi anak Kutu tanahnya Nanti Ngerti Juga buat Penampungan air di atas Yang berbahaya Ada lagi Mas Ada lagi Pak Kan selama ini Kerja sama dengan BVD Provinsi Terus Merah juga Begitu Di provinsi Di uang kok Ya Provinsi Provinsi Kita telah Dipinjemi Sebuah motor Disitu Jadi BVD provinsi Pinjemi Motor disini Provinsi Tapi kadang-kadang Kalau kita Mangkut Barang yang banyak itu masih kurang Terus Terus Kalau ada Untuk Untuk Kita mitigasi Untuk Ngabut barang Itu Bawah mobil yang rusak Bawah mobil Bawah mobil Keposit Jadi apa Untuk Bawah 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 Tidak Bawah 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 Tadi saya tanya aku susul lo, beteng wani hahaha sampe nusul vera wani rapi wikendel udah nanti menambah tapi kayak sama gas berani hahaha mobil angkut kan open apa open kamu gitu iya asalkan jangan mobil ambulan pak itu pak, biasanya kita ngangkut untuk sosialisasi dimana, pelatihan dimana iya pak, mobil berbeda bak terbuka bak terbuka atau bak tertutup kalau biasa sih tertutup pak karena untuk melindungi alat-alat disini biasanya mobil bop modelnya oh iya anu apa cia nih yang kita buat bukannya kanan kiri kan sebisa artinya tapi nyalo aja ke badan geologi dulu kan ada yang lelangan mobil yang bekas pejabat itu tapi daripada apa namanya gak terpakai kan terpakai di pos itu didistribusikan aja ke pos-pos yang memang kegiatannya rame jawabannya ya bos gak tembus pagi yang tembus kan makanya tadi saya bilang kebutuhan sebenarnya kalau itu gak bisa kita selesai kunjungi ya lu BNPB mah dikei anjar untuk kondisi dauratan itu karena seri materiode nah yang gini-gini ini kan baru ada, baru dibutuhkan kan setelah gegerannya dan korban terus kemudian orang baru terlalu cerewet marah-marah padahal dengan teknologi-teknologi yang tinggi dengan kemampuan SD yang bagus gini kan ya susah, siap siapa? iya pak ayo fotonya pacamat ikut pak oh disiap gini 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 iya iya jadi dari informasi BMKG kan terjadi gempa tektoniknya agak frekuensinya agak banyak dan kemudian ada gas CO2 yang perlu diwaspadai maka dari badan geologi termasuk kawan-kawan yang ahli yang hari ini selalu ngintip seluruh lokasi yang ada di Dieng ini semua siaga BBPD nya siaga Mekar ini coba kita cek pengalaman kita di 2013 ya 2013 itu juga pernah muncul gasnya dan masyarakat perlu di edukasi karena gas CO2 itu kalau keluar ternyata ciri-ciri fisik ini gak kelihatan nah ini kalau ada mendung kayak gini orang sudah sulit membedakan ini ternyata ada ilmunya juga kalau gasnya itu naik ke atas itu aman tapi kalau dia bergeraknya ke samping nah itu ciri-ciri ada CO2 nya ini masyarakat mesti edukasi edukasi ini kan ada mahasiswa rakaian dari UGM saya minta untuk buat rambu-rambu masyarakat dijelaskan dan rambu-rambunya jangan dipindah kan ada pengalaman dari kawan-kawan waktu rambu-rambu dipindah pak harga tanah saya jatuh pak nah ini masyarakat mesti di edukasi ingat lho bahaya lho tahun berapa yang meninggal banyak 79 itu 149 49 lho dan itu dulu terkenal hampir seluruh dunia semua orang tahu gas beracun semua orang jatuh dan uji coba dari kawan-kawan itu kalau diunggas berapa detik pak meninggal pak 3 detik pak 3 detik 3 detik 3 detik dan polanya ternyata bisa dihitung secara saintifik itu tingginya tidak ya rata-rata 1 meteran dan ketika foto-foto korban yang tahun 79 jatuh itu jatuhnya itu orang seperti nolong begini jatuh berantai gitu dan ternyata betul mereka nolong ke bawah megang itu ngirup itu ya nggak tahu kalau manusia berapa detik tapi kira-kira kan ya sosok lah ya sama gitu itu meninggalnya cepat ini berarti bahaya nah kita kasih edukasi tapi nggak perlu takut masyarakat karena hidupnya memang di wilayah ini kalau nanti kita edukasi bisa peralotannya bisa lebih canggih itu harusnya bagus ternyata alat detiksinya juga cuma satu dan ini mohon kepada badan geologi untuk ditambang ya tetap yang perlu nyumbang juga mau gitu ini penting soalnya untuk masyarakat kita amankan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih